selamat menikmati please welcome Sanjaya Banteng Toba Hutagao dan lawannya dari sudut merah lahir Jakarta usia 25 tahun tinggi 165 cm disiplin kickboxing rekor 2 kali menang belum pernah karah fighter from Bali MMA Kemang Fight Gym please welcome Rivaldo The Dog Bradana Inspektur Pertandingan Francino Tirta Ketua Dewan Juri Max Mathino Juri 1 Karso Juri 2 Diki Juri 3 Ilham Wasit Kiki Fighter Fighter Ohoy Ohoy Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Rindungi diri kalian Sesaat dan bermain sport Di Touch Globe Kembali sudut Juri 1 Juri 2 Juri 2 Juri 3 Dewan Juri Timekeeper Fighter Ready Fighter Ready Fight Indonesia Flyweight 56,7 kg Langsung saja Satu takedown Dilancarkan dari Sanjaya Hutagao Oh Bagus Dibalikan oleh Rivaldo Luar biasa Sangat santai Sekalibu Santai Lumayan Lumayan Betul sekali Kita lihat Dalam Pesisi Side control Side control Apa yang harus dilakukan Rivaldo Di posisi ini Supaya Langsung bangun Luar biasa Memang banyak Fighter Dari fighter kita ini Yang Dalam tanda kutip Masih terburu-buru Masih terburu-buru Ingin melakukan serangan Di ronde pertama Awal sekali Betul Sementara posisinya Masih belum benar Baik sekali Kira-kira begitulah Jadi terlalu terburu-buru Untuk melakukan serangan Ya mungkin karena Pengaruh Darah muda kali Betul Adrenalinnya tinggi sekali Masih panas darahnya Tapi berkira-kira Memang dua-duanya Punya potensi Yang luar biasa Sebagai fighter profesional Dan saya berharap sih Mereka tidak hanya Menyiapkan Sesara teknik Tapi juga Sesara mental Satu takdown lagi Luar biasa Luar biasa Rivaldo Pradana Memiliki Selain defense takdown yang baik Juga takdown yang baik juga Betul sekali Oh ini cukup berbahaya Bahaya sekali Sanjay Hutagal Berada di posisi back and throw Banyak sekali Hampir Hampir masuk back Dari dalam dong Satu dua pukulan Untuk memancing Oh Lepas lagi Lepas langsung Sanjay Hutagal Ini keras banget orang ini Betul sekali Ini Gak mau kalah Cukup terjadi Jual Blizzard Oh kembali takdown lagi Dan dibalikan oleh Sanjay Hutagal Luar biasa Luar biasa Sangat eksplosif Luar biasa Cukup keras Bahaya sekali Untuk Rivaldo Berada di pojok Cage seperti ini Apa mereka sudah Kelelahan setelah Bantingan-bantingan Sebenarnya masih belum Krode awal-awal Mereka masih betul-betul Mencari Peluang Untuk bagaimana Mesti strategi Yang dia Harus lancarkan Baik Masih mencari ritmenya Betul Ritmenya masih dicari Oh Satu percobaan kuncian Satu percobaan kuncian Triangle Masih belum terjadi Sepertinya agak sulit Karena Di pojokan Di pojokan Terhalang oleh Cage Kita lihat Mungkin ini strategi Yang bagus ya Dilakukan oleh Sanjay Hutagal Mendorong Musuhnya ke Case 1 Di control Body lock control Dari belakang Oh Sayang sekali Stop time Dihentikan oleh Wasit Ada apa Apakah pelanggaran Karena memegang Oh Kemungkinan Memegang Memegang Apa Cage Oh ini dia Start control aja Merah di atas Tadi ya Karena memang Di aturan Warna Memang tidak Diterbolehkan Memegang Memegang Cage Apakah dibeli Peringatan Atau pelanggaran Ya sepertinya Akan diberikan Kartu kuning Oh Kartu kuning Baik sekali Minus poin Untuk Rivaldo Karena Memegang Cage Walaupun Mungkin tidak Sengaja Karena refleks Saya pikir Setiap orang Pasti akan Reflect Kalau pada Setiap Dia akan Jatuh Sayang sekali Untuk Rivaldo Di bawah Di bawah Set control Set control Set control Set control Oh posisinya Diulang Posi yang sama Di akhir Sebelum Betul sekali Dan dimulai Dari posisi Set control Posisi yang sangat Tidak menguntungkan Betul sekali Set control Dan di ujung Catch Betul sekali Dan ini Oh Satu 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 Bagus Reverse Satu Orang yang gak tau apa yang mereka lakukan, di bumpluk-plukan seperti ini. Iya betul sekali ini, mereka sedang melakukan satu teknik yang disebut underhook. Oh underhook. Untuk membuat posisi pertahanan dia menjadi cukup kuat untuk mengatasi bandingan dari lawan. Oh baik, jadi tangannya itu harus dua-duanya ada di ketek lawan ya. Biar posisinya lebih menguntungkan. Penguntungan, iya. Baik sekali. Oh! Satu take down dari Rivaldo. Rivaldo sepertinya sangat menguasai teknik bandingan, iya. Berkali-kali dia berhasil menjatuhkan. Tapi sayangnya Bung, selalu dibalikan oleh Sanjaya. Itu dia, Sanjaya juga kayaknya sangat menguasai teknik bandingan reversal. Betul sekali. Sehingga beberapa kali dia berhasil dijatuhkan tapi berhasil kembali bangkit. Baik, apa seperti yang awal tadi Bung Haji bilang, Rivaldo terlalu terburu-buru? Saya rasa gak hanya Rivaldo ya. Jadi maksud saya hampir, hampir banyak fighter kita yang lebih cenedung terburu-buru. Baik, baik, baik. Dan mereka berdua kembali berdiri. Iya. Perkembangan bantingan lagi dari Rivaldo dan Sanjaya. Apakah kali ini berhasil? Kita akan lihat. Waktu tersia satu menit di ronda pertama. Sanjaya, Hutagal melawan Rivaldo Pradana. Saya rasa secara poin mereka cukup semang dengan bawah ini ya. Baik, baik. Dan apakah ini Bung? Percobaan apa? Oh, sayang sekali. Sepertinya terjatuh Bung. Betul sekali. Oh, satu-dua pukulannya masuk sepertinya masuk ke dalam tuh Bung. Cukup keras. Tapi memang sangat ulet sekali ini. Kita lihat Rivaldo. Selalu mencoba takedown. Luar biasa. Banyak sekali takedown yang lancar oleh Rivaldo. Luar biasa Rivaldo. Tapi buat Sanjaya juga luar biasa. Karena selalu membalikkan keadaan. Betul sekali. Reversal dikuasai oleh Sanjaya. Sementara takedown lebih dikuasai oleh Rivaldo. Benar sekali. Waktu tersia sepuluh detik. Satu-dua pukulan keras dilancarkan oleh Rivaldo. Konten yang cukup bagus, Bung. Apakah sudah kelelahan di ronde pertama? Safe by the bell. Safe by the bell, betul sekali. Ini dia Bung. Satu-dua pukulan yang masuk dari Sanjaya. Dan takedown yang cantik dari Rivaldo. Luar biasa, Rivaldo. Dan detik-detik terakhir sebelum bell berbunyi menuju ke ronde 2. Ini dia satu takedown yang... Membuat Rivaldo memegang kek. Betul sekali. Fight! Ronde 2. Wah, satu pukulan langsung masuk, Bung. Dan dua pukulan bertubi-tubi dari Sanjaya. Apakah ini? Terjatuh, Bung ya. Apakah akan selesai di ronde kedua ini, Bung? Luar biasa. Rivaldo memiliki ketahanan. Dan Rivaldo masih bertahan. Masih bertahan. Luar biasa. Masih bertahan. Dapat takedown, Bung. Luar biasa. Ini memberikan waktu yang cukup bagi Rivaldo untuk recovery, Bung. Betul sekali. Tapi sepertinya pukulan yang tadi lumayan. Sangat keras, sangat keras. Sangat keras, Bung. Sampai membuat Rivaldo terjatuh, Bung. Ini luar biasa. Sudah berdarah juga, Bung? Iya. Uh, satu pukulan. Oh, cukup menguras energi. Bibir dari Rivaldo sepertinya sudah berdarah, Bung. Betul sekali. Iya. Rivaldo harus berhati-hati, Bung. Karena begitu keras pukulan dari Sanjaya. Satu takedown dan percobaan kuncian dari Rivaldo. Apakah masuk, Bung? Kita lihat kayak sepertinya belum, Bung. Karena terlepas. Langsung saja terlepas. Sepertinya Rivaldo terlihat kelelahan di sini, Bung. Iya, sudah terlihat kelelahan. Dan kemudian memang efek dari sebuah pukulan yang cukup keras. Ini sangat mempengaruhi stamina, Bung. Langsung setelah dipukul keras, langsung turun stamina, Bung. Betul sekali, iya. Baik. Dan sepertinya Rivaldo masih mencoba mengkontrol musuh di posisi lakang ground. Dan berusaha recover, Bung. Betul. Iya. Ini strategi yang cukup bagus dilakukan oleh Rivaldo. Cuma saya rasa Rivaldo harus lebih mengambil inisiatif untuk bermain di bawah, Bung. Baik sekali. Iya, karena kalau tidak, sesara teknik, striking dari Sanjay ya cukup mematikan. Cukup mematikan. Terlihat di awal ronde kedua tadi, bukulan bertubi-tubi. Langsung-langsung, Bung. Membuat Rivaldo menyerah di ronde kedua. Iya, betul sekali, Bung. Kita lihat, ini sangat praktis, Bung, ya, stamina dari Rivaldo. Rivaldo setelah dipukul tadi di ronde kedua, Bung. Dan kembali, Bung, sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Rivaldo. Selanjutnya tendangan keras. Oh. Sepertinya sekarang Rivaldo ini sedang diburu oleh Sanjay, Bung. Betul sekali. Tapi tetap saja, Rivaldo masih berusaha untuk melakukan takdown dan berhasil, Bung. Dan berhasil. Ini memang salah satu anti dari serangan striking yang cukup keras dari Sanjay, Bung. Karena kalau tidak dilakukan, sepertinya sangat mungkin terjadi knockout. Betul sekali. Dan kita lihat di sini, Sanjay berada di pojokes dan langsung saja berdiri. Luar biasa, Sanjay. Satu undangan dan satu straight. Satu counter yang bagus. Percobaan takdown yang gagal. Wah, cukup, cukup. Bagus, Bung. Stabila. Dan iya. Tapi langsung saja takdown lagi, Bung. Strategi yang sangat cantik dilakukan oleh Rivaldo untuk meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh Sanjay. Berarti sepertinya Sanjay itu mengerjakan PR-nya saat ini, Bung. Betul sekali. Karena pertama kali ketemu Rivaldo katanya kena cok, berarti kalah ground-nya. Betul sekali. Sekarang lihat, Bung. Sudah tidak terlalu signifikan perbedaannya. Dia terlihat sekali, dia mampu melakukan reversal-reversal. Kita lihat, Bung. Baru saja, awas. Baru saja dia melakukan reverse. Cuma sepertinya Rivaldo berupaya untuk mengambil Kimura. Satu kuncian dari Rivaldo, tapi sepertinya tidak dilanjutan. Betul. Ya, karena mungkin Sanjay sepertinya sudah tahu. Sudah tahu, Bung. Iya, baik. Luar biasa sekali, Sanjay. Waktu tersisa 1 menit 30 detik di ronde kedua ini. Kita lihat apakah berhasil Sanjay yang melakukan pukul yang bertubi-tubi. Cukup berbahaya, Bung. Hati-hati, Rivaldo. Hati-hati, Rivaldo. Hati-hati. Wasis bisa saja menghentikan pertolongan ini. Hampir, hampir. Ay, saya sepertinya stamina-nya sudah mulai jauh berkurang, Bung. Dan keadaan berbalik, Bung. Keadaan berbalik, Bung. Bag mode. Satu kuncian dari RNG. Sampai apakah akan masuk, Bung? Ya, sepertinya sudah boleh masuk, Bung. Sepertinya masuk dan dalam sekali, Bung. Dan type out. Pembalas dendam, Bung. Balas dendam. Luar biasa. Ini perlu diantukin dua jempol ini sepertinya, Bung. Empat, Bung. Sama kaki, jempol kaki juga. Kita lihat replay-nya ini dia. Yang menjatuhkan Rivaldo. Satu, dua, tiga pukulan. Empat. Ya. Luar biasa. Satu operan langsung. Sangat eksposif. Sangat eksposif sekali, Sanjay. Luar biasa. Dan ini pukulan. Sebenarnya ronde kedua ini dibenangkan. Kalau masih berlanjut, dibenangkan oleh Sanjay, sepertinya. Betul sekali. Betul sekali. Sehariannya kita terjadi type out juga. Akumulasi. Akumulasi. Pukulan-pukulan. Serangan yang dilakukan oleh Sanjay sangat mendominasi. Betul. Dung! Apa kalian terhibur? Pertarungan yang angker. Angker sekali. Luar biasa. Beri tepuk tangan kepada kedua fighter. Dan kita bacakan hasil pertarungan pada malam hari ini. Wasit Kiki. Memerhentikan pertandingan. Di ronde kedua. Di menit keempat. Dengan kemenangan submission. Menggunakan teknik rear neck jump. Dari sudut. Biru. Sanjay. Di Manggota. Perhore seng. Perhore building. Dan kita вкусis. Bersama. Melihatnya man. Perhore bing示. Perhore 한ope wang. Percam. Pehore. Dan kita Co- Terima kasih.